Anak-anak kita ini kita bilang jangan arogan, jangan apa, jangan mulain lah gitu. Motonya dulu kan kalau Betawi bilang, lo jual, gue beli. Pelajar cingkrik boleh, tapi gue pesan gitu, jangan nyari duit di tempat main pukul. Di sini juga kan bukan cuma ilmu bela diri doang yang diajari, tapi kita juga diajarin adabnya, diajarin ahlaknya. Wilayah Perigi Bintaro adalah salah satu lokasi penjualan tanaman di Jakarta Selatan. Sepanjang jalan ini dipadati oleh kios penjual tanaman. Salah satu di antara para penjual di sana ada seorang pria yang identik pecinya. Ia adalah Satria Jaya atau Akrabdisapa, Babeh Jaya. Ia biasanya datang ke kios pada siang hari. Aktifitasnya dimulai dengan menyiram dan memotong dedaunan yang kering sambil menunggu pembeli. Ketika pembeli datang, Jaya melayani dengan ramah. Permisi, Pak. Ya, Abang. Apa tanaman wali songo, Pak? Wali songo ada nih wali songo, Pak Rigatannya. Ini ada yang di pot, ada yang di polybag nih. Kalau yang di polybag kadang-kadang orang mau ganti pot yang besar, yang kecil, warnanya beda-beda. Kalau untuk perawatannya gimana ya? Untuk perawatan paling kita ganti pupuk ya, tambahin pupuk kompos. Kompos itu kan udah campuran, ada kotoran hewan, sejenisnya tai kambing lah gitu. Berapa berarti itu, Pak? Kita jualin 50 lah gitu. Biasanya jual 60. Kalau gitu boleh bungkus dua dong, Pak? Boleh ya, dua ya. Ntar saya ambilin plastik dulu ya. Kita ambil plastik dulu. Ntar biar tank-tank. Seperti inilah kegiatan sehari-hari jaya di kiosnya. Melayani pembeli hingga waktu pulang tiba. Namun siapa sangka, dibalik kegiatannya sebagai penjual tanaman, Jaya adalah salah satu pelatih bela diri tradisional khas Betawi yang cukup disegani. Beladiri yang digeluti oleh Jaya adalah Cingkrik Kong Hayat yang berlokasi di Rawabelong, Jakarta Barat. Seusai istirahat setelah lelah berdagang, Jaya bersiap-siap dengan seragam kepelatihannya. Jaya biasa berangkat menuju lokasi latihan setelah azan maghrib. Begitu tiba di lokasi latihan, seperti biasanya para murid dan pelatih lainnya langsung memberi salam kepada Jaya. Dalam sesi latihan, biasanya Jaya ditemani oleh sahabatnya yang juga tokoh bela diri Cingkrik Kong Hayat, Hasan Marzuki. Ia sudah lama mengabadikan dirinya di kesenian bela diri ini. Jaya juga sudah cukup lama menekuni silat Cingkrik Kong Hayat, yakni 40 tahun. Atau 4 dekade. Kalau latihannya sih, waktu belajar ya, waktu belajar tahun 71 sudah belajar. 71. Ya sampai, itu waktu kita masih sekolah, waktu itu kan masih SD. Terus sampai 86, nah kita itu sudah mulai ngajar tuh. Tapi ikut-ikut masih sama Kong Hayat sendiri. Kita sudah ngajar, langsung dari rumah ke rumah, antara teman, ponakan, itu kita dajar-lajarin. Tapi masih sekitar kampung kita aja ya, nggak keluar. Saat ini ada lebih dari 50 murid yang masih aktif berlatih Cingkrik Kong Hayat di bawah pimpinan Jaya dan Hasan. Umumnya mereka merupakan anak betawi asli yang tinggal tak jauh dari sekitar wilayah Rawabelong. Namun karena pandemi dan penerapan kebijakan PSBB di wilayah Jakarta, aktivitas latihan di Padepokan Cingkrik Kong Hayat Rawabelong berkurang. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Dalam kiprahnya, sebagai salah satu seni bela diri betawi asli, Cingkrik memiliki sejarah yang cukup panjang. Cingkrik diakini lahir di Tanah Rawabelong sekitar tahun 1920-an. Silat ini diperkenalkan oleh seorang pendekar bernama Ismail bin Muayat atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ki Maing. Jadi kalau kan dari Ki Maing ke Kong Hayat itu kita tahu gitu maksudnya diceritain sama Kong Hayat sendiri, dari Kong Ajit ya kan, terus turun ke Kong Hayat. Nah dari Kong Hayat baru nyebar tuh. Nah saya juga bukan langsung dari Kong Hayat ke saya, enggak. Di atas saya tuh banyak sebetulnya. Kan saya udah kemarin. Jamannya Kong Hayat tuh dari orang tuanya Bang Hasan sendiri ya Kong Hayat belajarnya. Awalnya Ki Maing mengajarkan silat Cingkrik ketiga muridnya. Setelah itu Cingkrik mulai berkembang dan padepokannya berdiri di sejumlah wilayah. Konon, salah satu tokoh yang juga mempelajari silat Cingkrik adalah pahlawan legenda betawi, Sipitung. Seiring berjalannya waktu, padepokan silat Cingkrik berdiri dengan mengusung bendera masing-masing. Cingkrik gak ada aliran lain, hanya Cingkrik aja, tok Cingkrik. Kalau nama penderanya iya. Nah itu bendera yang masuk? Iya kece. Itu beda ya sama aliran ya? Nah beda. Kan ada Cingkrik Goneng, mungkin dari Ki Goneng. Cingkrik Kong Hamdan dari Kong Hamdan. Nah itu penderanya. Nah kita Cingkrik Kong Hayat dari Kong Hayat. Itu ibaratnya yang tua aneh ibaratnya 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 ibaratnya. Iya, ngembang. Ngembang, iya. Latihan silat Cingkrik Kong Hayat digelar di halaman Rubah Hasan di Rawabelong dua kali dalam sepekan. Yakni setiap malam Rabu dan malam Sabtu. Latihan, banyak juga. Soalnya kan ada yang terus, ada yang gak terus gitu. Ini sebagian deh nih, kira-kira gitu. Kalau sekitaran pas ramenya bisa sampai berapa orang tuh? Ada lima puluh orang deh. Lima puluh orang? Iya. Abis. Hasan bercerita, umumnya perguruan Cingkrik melakukan aktivitas latihannya malam hari. Ternyata ada sejarahnya, mengapa latihan silat Cingkrik dilakukan pada malam hari. Ada sih, karena malam ya dulunya gitu. Waktu jaman pejajah, gitu. Kenapa tuh? Iya, jadi mesti ngumpet-ngumpet belajar. Gitu. Jadi gak terang-terangan. Baru sekarang ini, ya diadain ini, baru deh terang-terangan. Dulu gak boleh belajar begini. Dulu gak boleh? Iya. Mulai terang-terangan berarti udah mulai kapan tuh? Kira-kira tahun 80 udah. Tahun 80 udah terang-terangan. Udah terang-terangan gitu. Ini kita udah selesai untuk pemanasan pada latihan sekarang. Ya kita... Secara umum, Cingkrik memiliki 12 jurus dengan gerakan utama. Namun, gerakan-gerakan tersebut telah disesuaikan oleh masing-masing pengembangnya. Kalau dari kita nih, Cingkrik kan ada 12 jurus. Ya, 12 jurus. Ya khusus sih memang rebong 12 jurus. Kalau yang saya tahu. Jadi dari 1 sampai 12 itu, itu kan kita olah. Dalam arti itu untuk sambut, untuk kecepatan di situ. Makanya ada sambut gulung, sambut jadi, satu bak. Nah kalau cari jurus-jurus itu kan hanya pengembangan. Kecepatan tangannya, ngereplekin tangan, kaki. Itu dari jurusnya. Nah setelah jurusnya dia udah sampai tiktok aja, udah bisa tuh sambut gulung. Tiktok itu ke-8 kalau nggak salah. Itu udah bisa dia sambut gulung. Nah udah sambut gulung udah lancar, sambut jadinya kan tinggal sekali-sekali itu aja gitu. Seperti asal-usul penyebarannya, para murid-murid Cingkrik awalnya juga berlatih karena pengaruh keluarga yang sudah terlebih dahulu, mengenal Cingkrik. Ini dialami oleh salah satu murid silat Cingkrik Konghayat, Aditya. Masuk. Dan juga buat kalau ada problem atau gimana-gimana, biar nggak digampangin orang. Cerita Layla Azahra sedikit berbeda. Awalnya, ia nggak risih belajar silat Cingkrik karena identik dengan hobi anak laki-laki. Namun setelah mencoba, ia jadi tertarik untuk menekuninya. Awalnya ikut Cingkrik itu sebenarnya sih nggak suka sama kayak ginian ya kan. Itu pertak mainan anak laki lah gitu katanya kan. Tapi saya diajak sama ancing saya katanya. Coba dulu ikut cobain gitu. Eh pas datang sekali, wah kayaknya seru nih, menarik gitu kan. Oh yaudah pas coba-coba, suka gitu. Suka, suka. Ya kayaknya enak aja gitu. Enak. Olahraga juga, ya keterusan sampai sekarang. Berarti lo asli Betawi juga ya? Asli. Hingga saat ini, padepokan Cingkrik terus bertambah dengan mengusung benderanya lasing-masing. Meski berbeda bendera, tujuan padepokan Cingkrik tetap sama. Yaitu menjaga dan melestarikan budaya asli Betawi di tengah modernisasi ibu kota. Di sini juga kan bukan cuma ilmu bela diri doangnya diajarin. Tapi kita juga diajarin adabnya, diajarin ahlaknya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Lahirnya Cingkrik di Tanah Rawabelong ternyata berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Tak disangka, keberadaan padepokan milik Jaya dan Hasan menyelamatkan generasi muda di sana. Oh, dulu kan dulu nih kita bentuk ininya, awalnya pada itu dah obat gitu, main di warnet gitu. Nah coba kita ngerekrut anak-anak gitu. Nah mulai dari situ gitu. Satu, dua, tiga, terus sampai banyak gitu. Ya terus dah tuh. Nampil sekarang obat-obat kan udah kurang nih di sini. Ya terus aja kita, memang dari dulunya begitu. Selama puluhan tahun mengajar dan melestarikan seni bela diri Cingkrik Konghayat, Jaya dan Hasan tak pernah meminta bayaran dari murid-muridnya. Mengabdian dan dedikasi yang luar biasa ini dijalani sesuai amanat pengembang silat Cingkrik Konghayat. Memang gak ada, waktu itu Konghayat bilang, belajar Cingkrik boleh gitu, kalau lu mau ngajarin. Tapi gue pesan gitu, jangan nyari duit di tempat main pukul gitu. Oh itu pesannya dari Konghayat? Iya, gitu. Kenapa? Itu ada alasan yang gak di? Karena alasannya waktu itu sih, karena ini, kalau ada yang masih ngasih bayaran, ada yang hatu gak ngasih bayaran, misalnya, nanti pilih kasih gitu. Yang ada duitnya ya, ya itu diajarin, yang ini kurang gitu. Jika banyak orang mengira belajar silat tradisional identik dengan ilmu kebal atau yang sejenisnya, tidak pada Cingkrik. Menurut Jaya, Cingkrik hanya fokus pada pembinaan jurus dan keahlian sebagai dasar untuk keselamatan diri. Jadi makanya anak-anak kita ini kita dibilang jangan arogan, jangan apa, jangan mulain lah gitu. Motonya dulu kan, kalau Betawi bilang, lu jual, gue beli. Gak usah, sekarang gak pake. Gak pakenya apa, memang kan sekarang udah punya kredit, jadi gak pake dijual, beli, enggak, ada kredit. Kalau kita udah punya ilmu banyak kali ya, itu udah kuat banget kali. Kalau moto dulu kan orang dulu, emang dia punya persiapan cukup. Dari ilmu-ilmu yang lain, ilmu batinnya ada, ya kan. Kalau sekarang kan kita gak kesitu-situ gitu. Yang penting selamat. Karena itulah, murid-murid Jaya dan Hasan tidak hanya mendapatkan keahlian bela diri di Padepokan Cingkrik, Konghayat. Mereka juga mendapatkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga kan bukan cuma ilmu bela diri doangnya diajarin, tapi kita juga diajarin adabnya, diajarin ahlaknya. Kita juga diajarin gak saling mengejek ya, kan perguruan ini banyak, kita gak saling mengejek. Tapi kita belajar buat toleransi, saling menerima. Bahkan kadang kalau sama perguruan lain, kita saling sharing gitu. Padepokan Cingkrik, Konghayat, Rawabelong juga pernah beberapa kali ikut serta dalam perlombaan. Hasilnya, sejumlah prestasi pun sudah diukir oleh murid-murid Hasan dan Jaya. Sering pertandingan, dikarena COVID itu udah gak ada gitu. Ipsi ikuti, UPI juga pernah ikut Ipsi gitu. Peragaan-peragaan, udah banyak sih piala juga banyak. Piala banyak? Banyak. Sering-sering juara juga? Juara? Ya dapet itu piala, gitu. Juara dua dah, gitu ya. Juara harapan. Inilah mengembangkan terus apa yang dinamain seni bela diri, betawi. Terutama jangan sampai putus, tradisi tradisional kayak gini. Terutama jangan sampai jumpa. Meski sudah empat dekade mengajar Cingkrik, Konghayat di Rawabelong, Jakarta Barat, semangat dari Jaya dan Hasan untuk mengajar tidak pernah padam. Jaya ingin terus membangun perepokan Cingkrik, Konghayat meski raga semakin dimakan usia. Kalau berita sampai kapan, ya insya Allah sampai kita masih mampu untuk ngajar. Kalau untuk mampu ngajar kan fisik, tapi kalau otak kan bisa ngasih pengarahan. Tapi kalau generasi udah pada bisa ngantiin kita, ya silahkan generasi, kita dorong. Sementara Hasan berharap ada perhatian khusus dari pemerintah untuk padepokan Cingkrik, Konghayat, Rawabelong. Ia ingin padepokan ini lebih maju lagi ke depannya, sehingga warisan ilmu bela diri Cingkrik bisa lestari dan berprestasi. Ya pengennya sih, ya pemerintah lah gitu, perhatian sama yang belum gitu. Kayak kita kan belum nih, gitu. Ya, gitu aja sih. Kalau misalnya untuk pengadaan kompetisi dari pemerintah tuh udah cukup belum sih, Be? Kompetisi ada sih waktu itu, dari gubernur gitu, udah ada gitu. Udah cukup belum buat kita? Belum, belum. Belum? Kalau yang di pusat gitu, itu kan ya di Ipsi Taman Mini ya, terutama Ipsi kan ya. Ipsi itu sebenarnya udah diperhatiin banget nggak sih di Ipsi saat ke Cingkrik ini? Wah, kalau ke Cingkrik sih nggak. Di sini ya, nggak tahu dari tempat lain. Ada sejumlah alasan mengapa murid-murid Jaya dan Hasan memilih melestarikan seni bela diri Cingkrik. Adit misalnya, ia mengaku sudah terlanjur cinta terhadap seni bela diri Cingkrik. Ia pun berharap para generasi muda lainnya tetap berkomitmen melestarikan seni bela diri Cingkrik meski diterpa arus modernisasi di Jakarta. Kalau untuk kedepannya sih ya, saya pribadi palingan inginlah mengembangkan terus apa yang dinamain seni bela diri Betawi. Terutama jangan sampai putus tradisi tradisional kayak gini. Karena anak-anak sekarang itu mikirnya, ah buat apa sih belajar silat kalau nggak ada kepentingan kayak gini. Itu sangat disayangkan sih ya, kalau misalkan anak-anak kayak pantam-pantam kayak gini belum nggak kenal seni bela diri tradisional. Yang dibanggabangin paling selalu budaya asing. Jadi budaya kita sendiri suka dilupain gitu. Pengennya tetap ada terus? Tetap ada buat terus ngelestarin terus sampai generasi terusnya. Tak jauh berbeda dengan keinginan Adit, Laila juga berharap budaya seni bela diri Cingkrik Konghaya tetap lestari. Laila juga mengingatkan pentingnya ilmu bela diri, khususnya untuk perempuan, untuk berjaga-jaga apabila berhadapan dengan situasi yang tidak diinginkan. Harapan saya sih buat anak-anak remaja sekarang, jangan kebanyakan ya mainnya yang nggak penting lah, isi sama yang bermanfaat, kayak bela diri, apalagi perempuan kan penting banget kan bela diri zaman sekarang ini. Karena ya banyak lah kejahatan-kejahatan yang nggak bisa diduga di luar. Ya maunya sih terus lestariin biar tradisi, salah satu tradisi Betawi nggak punah. Istilah lu jual gue beli tidak berlaku di ajaran Cingkrik Konghayat, sebab bela diri bukan hanya soal main pukul, tapi juga mengendalikan diri hawa nafsu yang dibalut adab dan ahlak mulia. Dengan begitu, seni bela diri Cingkrik akan lestari, melewati berbagai tantangan dan perubahan zaman. Jangan lupa like, share, subscribe, 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 like, share, 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 like, share Terima kasih.